Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hashim Asyari bersalah melanggar administrasi pemilu karena dugaan menggelembungkan suara pilek Partai Golkar di Dapil Jatim 6. Bawaslu dalam putusannya hanya memberikan teguran kepada Ketua KPU agar tidak mengulangi perbuatan melanggar undang-undang. Majelis menyebut sanksi perbaikan administrasi tidak diberikan karena bisa memengaruhi hasil rekapitulasi nasional yang telah disahkan KPU pada 20 Maret lalu. Sebelumnya, Chondara Hashim Asyari dilaporkan oleh Kader Partai Demokrat Saman terkait dugaan penggelembungan suara Partai Golkar di Pemilu Legislatif di Dapil Jatim 6. Menyatakan telapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional. Dua, memberikan teguran kepada telapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Terima kasih.